Saya juga kami aplikasi di kehidupan kami, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, jadi penugasan-penugasan dari Kakak Hima Kessling, penugasan dari Kakak Bem di sini, sangat-sangat berguna buat kalian semua untuk kehidupan di kampus. Dan Kakak juga mau nanya sama kamu, pesan kamu untuk PKKMB tahun depan gimana? Iya, izin menjawab ya, Kak, untuk pesannya dari Iren sendiri. Semoga Kakaknya tetap semangat untuk memberikan materi, memberikan arahan-arahan yang baik kepada adik-adik yang baru, terutama untuk kami ini yang baru saja menjalani PKKMB 2021. Ya, terima kasih banyak ya atas waktunya dan mau ngobrol. Sama-sama, Kak. Terima kasih kembali. Iya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau enggak di sini yang mau ngobrol sama Kakak? Di sini yang di Aula 1 ada yang mau ngobrol enggak sama Kakak di sini? Sebelum itu kalau lebih baik kita cek semangatnya dulu. Oh yaudah, kita cek semangat aja dulu ya. Kita jargon-jargon. Masih ingat kan jargon kita di PKKMB tahun ini? Masih, Kak. Semangat. Berdiri dulu. Berdiri, berdiri, berdiri. Terima kasih. Semangat dong. Terima kasih. Oke, udah semangat ya. Kita mulai ya jargonnya ya, Kak ya. PKKMB 2021. PKKMB 2021. Semangat. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Terima kasih. 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 part of podcasting PKKMP 2021 bermoral, profesional, unggul poltekos belajar masin asiswa bersatu Indonesia maju semangat dong semangat 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 jangan cuma di zoom aja ya semangat yang masa disini juga harus semangat yang di zoom bisa juga ikutin ya dek yang di zoom bisa on cam sama on mic juga dan kakak mau ingatin lagi yang di zoom kakak minta buat tetap semuanya menggunakan kameranya oke bisa duduk lagi sama duduk, terima kasih kakak terima kasih kakak Sipa buat cam sama cami yang di zoom kakak meminta sekali lagi untuk menyalakan kameranya kakak Sipa, gimana nih? adik-adik yang ada disini kita tanya gimana kesan-pesannya selama PKKMB berlangsung gimana nih kak? yang mana ya? kak Nanda mau yang mana kak? ayo siapa yang berani nih? ayo siapa yang mau ngobrol sama kak Nanda sama kak Sipa di depan sini ayo dari jurusan apa? dari jurusan apa ya kak ya? ayo ada yang mau sebelum kakak tunjuk ayo yang mau aja dulu oke dari jurusan mana Dek? dari jurusan kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan mana kakak-kakak keseling nih? hadir oke gimana perasaan kamu selama PKKMB 4 hari ini? iya udah berdiri Dek berdiri berdiri aja sini kita pegang jadi perasaan saya melaksanakan PKKMB selama 4 hari ini perasaan saya cukup senang karena narasumber dan kakak-kakaknya sangat membantu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami para camacami dan saya juga sangat senang bisa menjadi perwakilan jurusan untuk datang ke aula kampus jadi perasaan kamu pas udah menjadi mahasiswa baru di Poltekes itu gimana bangga atau gimana? perasaannya bangga karena saya sudah sejak lama mau masuk Poltekes Kemenkes Banjarmasin tembak dulu semuanya tembak teman oke terus-terus satu lagi nih ada gak kesulitan yang paling berat menurut kamu iya kesulitan dari selama PKKMB 4 hari ini kesulitannya untuk tugas jurusan kan itu waktunya mepet banget jadi agak agak kesulitan dalam menyelesaikannya sampai mungkin jam 2 malam baru tidur oh iya sepuk tangan semuanya sepuk tangan ya semuanya oke kakak ada jargon lagi nih kalau kakak bilang kasih apa kasih W kasih O kasih W wow bisa oke mulai lagi dong kan anda kasih apa kasih W kasih O kasih W wow yang di zoom juga bisa ikut kok ayo yang di zoom sendiri semua semua kakak-kakak yang di zoom juga bisa ikut open mic aja deh kakak-kakak panitnya bisa ikut juga ya kakak panitnya bisa juga loh ikut ayo kita mulai oke kasih apa kasih W kasih O kasih W wow 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 ini harus semangat juga dong katanya dua-duanya iya kita ulang ya kita ulang sekali lagi ya kasih apa kasih W kasih W kasih O kasih wow wow harus semangat dong soalnya ini udah hari penutupan BKKMB 2021 satu oh ini aku mau satu orang lagi nih perwaksaan dari jurusan mau dari jurusan apa kak nah oke ada podcast dari perawat yang perawat mana nih perawat mana perawat perawat mana lagi perawat oh udah oke perempuannya apa dari kebidana dari jurusan kesehatan lingkungan udah cowoknya kak jadi kakak mau dari perawat ceweknya deh oke perawat cewek yang ke tangannya iya habis ini dari TLM ya kak oke oke bisa perkenalkan dirinya deh terus pesan selama kamu mengikuti PKKMB selama 4 hari ini kira-kira apa iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Desi Kumalasari dari diploma 3 keperawatan pesan-pesan selama menjalani PKKMB 2021 sangat banyak sekali yang saya pelajari tentang beretika yang baik terus bertanggung jawab melaksanakan tugas terus banyak lagi terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah membimbing kami semua semoga kita semua dilindungi dari marabaya apapun terima kasih amin terima kasih ya kakak juga mau nanya kesulitan terbesar kamu selama mengikuti PKKMB apa? tugas sih kak soalnya jangka waktunya lumayan dekat jadi kejar-kejaran kak mana banyak lagi terima kasih kak maaf iya sama-sama emang sih ya kak ya waktunya emang simpat oke satu lagi kira-kira pelajaran apa yang kamu dapat dari semua tugas yang diberi kakak-kakaknya banyak sih kak contohnya kayak harus bisa membagi waktu buat tugas-tugas yang mepet itu gimana cara membagi waktunya jadi saya intinya bisa membagi waktu belajar bisa membagi waktu oke makasih ada satu lagi permintaan dari kakaknya kakaknya mau ngobrol sama jadusan TLM mana nih yang TLM angkat tangannya bangga dong jadi TLM angkat tangannya dek cowok atau cewek nih kak ayo yang mana yang mau aja deh yang TLM ayo oke tinggi banget begini kah ngomongnya oke gimana nih deh perasaan kamu selama mengikuti PKKMB selama 4 hari dan kira-kira apa tuh kesulitan yang kamu alami selama PKKMB silahkan deh pertama kalau masalah kesulitan itu ada berasal dari tugas ya karena itu tugasnya diberikan di waktu sore yang singkat dan diberi estimasi waktu yang cukup cepat selain itu tugasnya tidak hanya berasal dari bagian KKKKBM ada juga berasal dari KKHIMA selain itu kesulitannya itu cuma buat bagi waktunya aja buat bagi tugas yang ini kapan bisanya yang itu kapan jadi sebenarnya bisa-bisa aja bagi waktu untuk menerjakan tugasnya untuk pelajarannya menurut ulun pertama kalau dari kami sebagai mahasiswa itu kami harus bisa mengatur sebisa mungkin dalam jangka waktu yang pendek kalau yang saya lihat dari kakak mahasiswa nya bisa kami ambil bahwa ini bisa mengorganisir calon mahasiswa baru ini dengan baik seperti memberi tugas sesuai dengan aturan seperti itu dan juga yang saya dapat dari kakaknya itu kita harus cepat dalam bertindak terima kasih banyak ya beri tepuk tangannya dulu buat yang lahan dulu kasih apa kasih W kasih O kasih W wow yeay bisa duduk lagi deh bisa duduk lagi sama duduk makasih ya akan anda terima kasih juga kasih pa oke balik lagi sama kak Syifa disini ini buat sama kami di zoom udah kumpul semua sebelum kak oke diberitahukan kepada petugas upacara agar bisa kembali ke tempat semula karena kita akan mengadakan geladi terima kasih untuk camas kami yang ada di zoom kakak minta sekali lagi untuk secepatnya menyalakan kameranya dan memberi tahu kepada teman-temannya bahwa acara kita akan segera dimulai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh upacara penutupan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Poltex Kemenkes Banjarmasin tahun 2021 siap dimulai pemimpin upacara memasuki tempat upacara pembina upacara memasuki tempat upacara free memory penghormatan kepada pembina upacara laporan laporan kepada pemimpin upacara kepada pembina upacara laporan laporan ketua pelaksana kegiatan PKKMB tahun 2021 free memory sambutan sekaligus penutupan secara resmi PKKMB tahun 2021 beserta pemukulan gong free memory pelepasan atribut PKKMB tahun 2021 oleh mahasiswa yang mewakili selamat menikmati 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 penghormatan kepada pembina upacara pembina upacara meninggalkan tempat upacara pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara upacara selesai semua peserta bisa membuarkan diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati free memory untuk camacami saya harapkan untuk menyalakan kameranya dan memberi tahu kepada teman-temannya bahwa upacara kita akan segera dimulai selamat menikmati untuk camacaminya baik yang di aula maupun yang di zoom harus semangat dong selanjutnya hari ini hari penutupan kalian harus semangat harus seger lagi selanjutnya kita udah masukin jam menuju jam 3 kayak jadi jangan ngantuk gitu dan kakak minta untuk handphonenya tetap di silent ya agar pelaksanaan kegiatan kita berjalan dengan lancar oh iya kakak mau mengingatin buat kalian semua kalau kita sebentar lagi akan masuk pembelajaran baru tanggal 12 ini kak ya jadi buat camacami disini harus semangat karena sebentar lagi kalian akan menjadi mahasiswa sebenarnya jadi jangan samakan lagi saat kalian menjadi SMA dan saat kalian memasuki dunia perkulihan karena beda banget jadi kalian harus siapkan diri kalian untuk menjadi mahasiswa baru di Poltecus Banyarmasi harus bangga dong menjadi mahasiswa Poltecus karena masih banyak yang mau masuk Poltecus di luar sana dan kalian disini udah beruntung banget bisa lulus di Poltecus ya kak ya untuk camacami kakak minta untuk segera menyalakan kameranya karena upacara kita akan segera dimulai selamat menikmati saya lagi kakak minta untuk camacaminya menyalakan kameranya dan duduk dengan rapi menghadap kamera di luar sana di luar sana Terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Bapak Dr. Randos Haji Mahpola MTS atau yang mewakili Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Beserta jajarannya yang saya hormati Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Beserta peti ji jurusan lainnya Yang saya hormati Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan Yang saya hormati para mahasiswa dan mahasiswi baru Politeknik Kemenkes Banjarmasin Dan saya banggakan seluruh Panitia Pelaksana Kegiatan PKKMB tahun 2021 Di sini saya selaku Ketua Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2021 Akan menyampaikan berita acara kegiatan perkenalan kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru Nama kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru Atau yang bisa disebut dengan PKKMB tahun 2021 Bertemakan Merajut Kebersamaan untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama empat hari Dari tanggal 5 sampai dengan 8 Juli 2021 Di tempat Aula 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Serta disiarkan secara online melalui Zoom Meeting dan Streaming YouTube Deskripsi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Merupakan kegiatan yang setiap tahunnya Selalu diadakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Untuk memperkenalkan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru Tujuan kegiatan untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Sehingga diharapkan bagi mahasiswa dapat lebih mudah beradaptasi Dan dapat lebih mudah mengenal lingkungan kampus tersebut Rangkaian pelaksanaan kegiatan PKKMB tahun 2021 Hari pertama pra-PKKMB dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2021 Dimulai pukul 7 pagi sampai 16 Wita Kegiatan pra-PKKMB 2021 Berisi kegiatan sosialisasi organisasi BEM Sosialisasi Forkompi dan perkenalan unit kegiatan mahasiswa Yang ada di Politeknik Kesehatan Banjarmasin Hari kedua dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 6 Juli 2021 Dimulai pukul 7 pagi sampai dengan 17 Wita Kegiatan pengenalan materi PKKMB di lingkungan rektorat Hari ketiga dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2021 Dimulai pukul 7 pagi sampai dengan 17 Wita Kegiatan pengenalan materi PKKMB di jurusan masing-masing Hari keempat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 8 Juli 2021 Dimulai pukul 7 pagi sampai 17 Wita Kegiatan PKKMB di jurusan masing-masing Sampai dengan jam 13 Wita Kemudian dilanjutkan pelaksanaan upacara penutupan PKKMB tahun 2021 Peserta kegiatan Peserta PKKMB tahun 2021 Yang mengikuti kegiatan terdiri dari Jurusan Kesehatan Lingkungan 81 peserta Jurusan Keperawatan 72 peserta Jurusan Kebidanan 99 peserta Jurusan Gizi 87 peserta Jurusan Analis Kesehatan 152 peserta Jurusan Keperawatan Gizi 129 peserta Total peserta yang mengikuti adalah 620 peserta Banjarbaru 8 Juli 2021 Ketua Pelaksana Mohamad Puja Maulana Sambutan sekaligus penutupan secara resmi PKKMB tahun 2021 Beserta Pemukulan Gong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wasyukurillah Wa nikmatilah La haula wa la kuatai labillah Yang kami hormati Pak Direktur Kautekas Banjarmasin Beliau mengikuti Zoom ya Para Wadir Para Kasubat Para Kapus Para Kacur Para Kaprodi Dan Pem Pengurus Pem semuanya Dan Ketua Panitia Dan Kepanitiaan PKKMB Serta Yang berbahagia Mahasiswa baru Selamat datang Menjadi Mahasiswa Poltekas Banjarmasin Sudah Tiga hari Empat hari Ditambah Para BKMB Anda Mendapatkan Beberapa materi Ya Pengenalan Tentang Kehidupan Mahasiswa Di kampus Ya Kami Menyadari Bahwa Beberapa Materi Yang disampaikan Karena sistemnya Adalah online Barangkali Tidak Nyampe 100% Mudah-mudahan Dengan 70% Yang nyampe Ini Ya Menjadikan Para mahasiswa Materi-materi Itu menjadi Acuan Para Mahasiswa baru Di dalam Memasuki Dunia kampus Poltekas Banjarmasin Yang perlu Anda syukuri Adalah Anda tidak Salah Memilih Poltekas Banjarmasin Sebagai tempat Kuliah Itu yang pertama Karena Apa Anda nanti Akan Dikembleng Menjadi Tenaga-tenaga Kesehatan Yang Profesional Oleh karena Itu Di dalam PKKB Seharusnya Disampaikan Tagline Poltekas Kita Taglinenya Adalah Permoral Profesional Unggul Jadi Kalau Saya bilang Poltekas Banjarmasin Jawabannya Permoral Profesional Unggul Yes Oke Bapak Sampaikan Poltekas Banjarmasin Permoral Profesional Unggul Yes Kurang sempat Minanya Ini hanyar Pertama Kita ulangi lagi Poltekas Banjarmasin Permoral Profesional Unggul Yes Alhamdulillah Tagline ini Adalah Yang Selalu kita Ingat Bersama Kenapa Ini Yang Memberikan Roh Pergerakan Dari Proses Pendidikan Anda Penciptaan Anda Menjadi tenaga Kesehatan Akan Dihami Dengan Tiga Tagline Ingat Di mana-mana Taglinenya Adalah Tiga Permoral Artinya Apa Anda Akan Dididik Menjadi Sosok Tenaga Kesehatan Yang Mempunyai Nilai Moral Yang Tinggi Kejujuran Pemahaman Agama Ketaatan Beribadah Disiplin Dan lain sebagainya Berkaitan Dengan Moral Profesional Anda akan Dididik Sebagai tenaga Yang profesional Mempunyai Kompetensi Kompetensi Dasar Yang minimal Harus dikuasai Bahkan Kompetensi Tambahan Sehingga Apa Kita menuju Ke tagline Yang ketiga Unggul Kalau Anda Mempunyai Moral Yang bagus Kompetensinya Bagus Ketika Anda Lulus Diadu Dengan lulusan Lain Anda Tentu Akan Unggul Menjadi Pilihan Dan ini Sudah terbukti Di beberapa User Lulusan Kita Di rumah sakit Di dinas Kesehatan Di puskesmas Di layanan Layanan Kesehatan Ketika menerima Lulusan Politekes Banjarmasin Maka Pengguna itu Tidak Was-was lagi Karena Saya sudah Yakin Bahwa Lulusan Politekes Banjarmasin Itu Siap Bekerja Siap Bekerja Sudah tahu Tugas Pokok Dan fungsinya Ini Ini kami Dapat Masukkan Ini langsung Dari Penggunanya Kalau Lulusan Lain bagaimana Pak Saya tanya Politekes Lulusan Yang lain Kami harus Mengajari Dulu Mengajari Dan Banyak Harus Memberi Latihan Latihan Tapi Banjarmasin Siap Pakai Oleh Karena Itu Anda Mendapatkan Kompetensi Akademik Anda Juga Akan Mendapatkan Tiga Kompetensi Tambahan Kompetensi Unggulan Ditambah Tiga Kompetensi Anggal Tambahan Unggulan Itu Itu Kalau Kita Adu Dengan Lulusan Lain Maka Anda Akan Lebih Unggul Karena Apa Punya Kompetensi Kompetensi Yang Didapatkan Dari Akademik Dan Kompetensi Unggulan Yang Tambahan Yang Kita Sengaja Kita Tambahkan Punya Kemampuan Itu Akan Diadu Dengan Jurusan Lain Atau Lulusan Lain Maka Anda Akan Lebih Nilainya Ini Yang Menjadi Pemikiran Kami Jadi Tanggung Jawab Saya Kami Sebagai Pengelola Politekes Ini Adalah Membekali Anda Menjadi Tenaga Yang Kompetensi Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kami Sampaikan Anda Tidak Salah Pilih Kuliah Di Tempat Kita Satu Kita Perguruan Tinggi Negeri Di Bawah Naungan Kementerian Kesehatan Yang Kedua Kalau Perguruan Tinggi Negeri Tentu Bayarnya Tidak Sebesar Yang Swasta Yang Ketiga Anda Punya Kompetensi Tambahan Yang Lebih Dibanding Lulusan Lain Tinggal Diadu Saja Saya Yakin Itu Sudah Terbukti Di Dunia Kerja Ketika Rekrutmen Tenaga Kesehatan Tentu Lulusan Banjarmasin Itu Unggul Karena Saya Yakin 70% Tenaga Kesehatan Di Kalimantan Selatan Terutama Itu Berasal Dari Lulusan Polteges Banjarmasin Dan Kita Sadari Itu Dan Kita Patut Bangga Dengan Kondisi Itu Kemudian Yang Kedua Yang Ingin kami Sampaikan Setelah PPKMB ini Anda Akan Memasuki Kuliah Oleh Karena Itu Besok Barangkali Sudah Melakukan Pengisian Kartu Program Studi Oleh Karena Itu Di Setiap Grup Itu Ada PJ Kemaah Sesuaan Dan Kaprodinya Nanti Komunikasi Dengan PJ Kemaah Sesuaan Dan Kaprodinya Masing-masing Bagaimana Cara Mengisi Kartu Program Studi Nah Ini Kesempatannya Besok Besok Hari ini Karena PPKMG Kita tutup Hari ini Besok Mudah-mudahan Senin Sudah Bisa kuliah Ya Senin Sudah Bisa Kuliah Perlu Kami Sampaikan Kuliahnya Masih Hybrid Online Ceramah-ceramah Tata muka Online Kalau praktek Tentu Akan Kesini Oleh karena Itu Barangkali Yang Masih Di rumah Yang Masih Di rumah Yang Masih Kondisinya Di kampung Nanti Komunikasi Dengan Kaprodi Kapan Kapan Dia harus Hadir Kesini Hadir Di Banjarbaru Tentu Berkaitan Dengan Yang Namanya Kuliah Minimal Tahu Kampusnya Ini kuliah Tahu Kampusnya Seperti Anak Saya Sekolah Sudah Dua Tahun Di rumah Saja Rumah Dua Tahun Kalau SMP Atau Sanawiyah Itu Gak Ada Prakteknya Jadi Online Naik Kelas Saya Harap Mahasiswa Politekes Hadir Di Sini Hadir Untuk Minimal Melihat Kampusnya Kemudian Melakukan Isian Isian Kato Program Melakukan Komunikasi Sementara Kalau Tidak Bisa Langsung Lewat Grup Karena Saya Sudah Sengaja Membuat Grup Yang Melibatkan Kaprodi Melibatkan PJ Kemahasiswaan Kemudian Anda Kita Masukkan Dalam Grup Itu Dengan Harap Ketika Sudah PPKMB Maka Grup Itu Menjadi Grup Pembinaan Langsung Oleh Kaprodinya Masing-masing Segala Informasi Yang Berkaitan Dengan Proses Pendidikan Nanti Di Informasikan Di Grup Masing-masing Termasuk Kewajibannya Seragam Seragamnya Itu Apa Kalau Online Itu Boleh Seragam Termasuk Yang Gitu-gitu Nanti Disampaikan Disampaikan Oleh Kaprodi Kaprodinya Masing-masing Terus Kapan Harus Hadir Di Sini Kalau Di Sini Tentu Anda Yang Di Rumah-rumah Harus Punya Tempat Kos Bisa Tempat Kos Rame-rame Bisa Tempat Kos Rame-rame Yang Hadir Di Sini Kan Rumahnya Dekat-dekat Tapi Yang Jauh-jauh Di Sana Tentu Dia Harus Siap-siap Mencari Rumah Rumah Ini penting Saya Menyampaikan Supaya Menjaga Niat Anda Belajar Baik Di Poltekes Banjarmasin Ini Itu adalah Kuncinya Pertama Itu Teman Pilih Teman Yang Baik Karena Beberapa Pengalaman Bapak Mengamati Mahasiswa Yang Tidak Berhasil Dalam Proses Studinya Itu Karena Cara Memilih Temannya Yang Salah Oleh Karena Itu Mulai Awal Ini Harus Pilih Teman Yang Baik Yang Baik Yang Betul-betul Menjalankan Tugas Orang Tuanya Untuk Kuliah Ada Persatuan Main Game Persatuan Main Game Kerjaannya Main Game Kuliah Statusnya Kuliah Main Game Ada Grupnya Ada Grupnya Jangan Berteman Dengan Yang Gitu Apalagi Berteman Dengan Mahasiswa Di Luar Poltekes Ya Bahkan Di Luar Sana Tentu Kita Tidak Tahu Bagaimana Kelakuannya Ya Bagaimana Memilih Memilih Teman Itu Menjadi Penting Berikutnya Yang Ini Kami Sampaikan Adalah Ini Kita Masa Pandemi Jadi Nanti Ada List Untuk Vaksinasi Jadi Kita Sudah Dapat Vaksin Dari Jakarta Untuk Seribu Mahasiswa Kalau Kurang Akan Kita Buka Kerjasama Dengan Polda Sampai Kami Harapkan Seluruh Mahasiswa Divaksin Karena Apa Kemudian Kalau Praktek Di Instalasi Kesehatan Dia Memerlukan Sertifikat Vaksin Jadi Seseorang Itu Ketika Sudah Divaksin Dua Kali Akan Dapat Sertifikat Sertifikat Itu Dijadikan Persyaratan Di Dalam Praktek Di Instalasi Masing-masing Oleh Karena Itu Nanti Kalau Link Untuk Pengisian Vaksinasi Anda Harus Mengisi Dan Kita Akan Umumkan Kapan Vaksinasi Itu Dilaksanakan Insyaallah Minggu Depan Minggu Mudah-mudahan Karena Ini Kita Masih Menyusun Jadwalnya Vaksinasi Vaksinasi Karena Melibatkan Dinas Kesehatan Kota Puskesmas Dan Dinas Provinsi Jadi Barangkali Itu Ada Yang Saya Bajakan Oke Nah Ini Ada Titipan Yang Ingin Kami Bacakan Jumlah Seluruh Peserta PKK MB Tahun 2021 Adalah 620 Padahal Kita Kuota Kita Merekrut 670 Jadi Ada Sekitar 50 Yang Belum Ikut BKMB Nah Ini Yang cadangan-cadangan Yang kita Panggil Nah Dan Ini 620 Itu Barangkali Termasuk Yang dulu Yang Tidak Lulus Berarti Masih Sekitar Seratusan Yang Belum BKMB Tahun Ini Oleh karena Itu Panitia Harus Bikin Catatan Siapa Siapa Mahasiswa Baru Yang Belum Ikut PKK MB Karena PKK MB Itu Sifatnya Wajib Kalau Anda Tidak Lulus PKK MB Maka Anda Tidak Bisa Yudisium Kalau Sudah Tidak Bisa Wisuda Kalau Tidak Bisa Wisuda Tidak Bisa Dapat Ijasa Oleh Karena Itu Menjadi Wajib Dari Jurusan Kesehatan Lingguan Ada 81 Peserta Yang Lulus 95 Persen Lulus Bersarat 4 Persen Tidak Lulus 1 Persen Tidak Lulus 1 Persen Namanya Tidak Usah Disebut Kemudian Yang Kedua Jurusan Keperawatan Ada 72 Persen 72 Yang Lulus 83 Persen Lulus Bersarat 17 Persen Yang Tidak Lulus 0 Kemudian Jurusan Kebidanan 99 Persen Lulus 90 Persen Lulus Bersarat 9 Persen Tidak Lulus 1 Persen Kemudian Jurusan Gizi 87 Peserta Lulus 86 Persen Lulus Bersarat 14 Persen Tidak Lulus 0 Jurusan Analis Kesehatan Diikuti 152 Peserta Lulus 97 Persen Lulus Bersarat 2 Persen Tidak Lulus 1 Persen Kemudian Yang Terakhir Jurusan Keperawatan Gigi Diikuti 129 Peserta Lulus 95 Persen Lulus Lulus Bersarat 3 5 Persen Dan Tidak Lulus Adalah 1 5 Persen Demikian Kemudian Ada Catatan Dari Banitia Tentu Di Dalam Setiap Kegiatan Ada Yang Terbaik Peserta Terbaik Atau Cama Cami Terbaik Peserta Putra Atau Cama Calon Mahasiswa Putra Terbaik Diraih Muhammad Faizal Akbar Dari Sarjana Terapan Keperawatan Gigi Itu Orangnya Itu Giginya Bagus Saja Sudah Mantap Orangnya Ganteng Giginya Lengkap Cocok Masuk Sarjana Terapan Gigi Kalau Giginya Rongkang Masuk Gigi Kayak Apa Kemudian Calon Mahasiswi Terbaik Diraih Irene Ian Christianingrum Marianga Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Selamat Kristianya Cocok Aja Terbaik Senyum Menawan Bapak Hanya Lihat Dari senyumnya Saja Dari sini Tapi Giginya Juga Bagus Kelihatannya Tapi Tidak Masuk Ke Gigi Tadi Jadi Para Mahasiswa Baru Sekalian Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Salah Hilat Mohon Maaf Sekali Lagi Kami Tekankan Anda Tidak Salah Memilih Poltekes Menjadi Tempat Kuliah Sekali Lagi Anda Boleh Membandingkan Di tempat Tempat Lain Maka Anda Tidak Salah Salah Kila Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Adalah Pengukulan BOM Sekaligus Penutupan Secara Resmi PKKMB Tahun 2021 Sampai Sampai Kelepasan Atribut PKKMB 2021 Oleh Mahasiswa Yang Mewakili Selanjutnya Terima kasih. 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 - Bab experiности. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. aja deh, gak apa-apa apakah suara kakak terdengar? mohon maaf kak aku jawab kak bagi adik-adik semua yang tadi udah dikasih tau sama Bapak-Bapak hadir tiga, yaitu Bapak Irsai ada yang lulus, ada yang lulus besarat, ada yang tidak lulus, nanti akan dikabarin lebih lanjut oleh kakaknya tapi buat adik-adik semuanya kakak ucapin selamat, udah menjadi mahasiswa baru di Potekes Kemenkes Banjarmasin dan juga kalian sebentar lagi akan memasuki dunia perkuliahan jadi persiapkan diri kalian jangan sampai kalian sakit jaga istirahat kalian juga selamat selamat kali lagi buat kalian makasih kak makasih kak makasih kak Terima kasih banyak, Kak. 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 Di sini ada Kakak Masak, Kakaknya dari jurusan kebidanan, dan di sebelah kanan Kakak ada Kakak Uliya. Selamat, Kakak. Nanti kalian di tanggal 12 itu udah langsung memasuki dunia, jadi tetap semangat. Jangan sampai ada yang sakit. Oke. Iya, nggak ada. Ayah, mana, Kak? Nanti kalau jaringan, eh. Kakak mau ngobrol-ngobrol deh sama ade-ade di sini. Ada yang mau ngobrol nggak sama Kakak? Mulun. Silahkan, De. Sebelumnya perkenalkan nama-nama Putri Nabila dari Dikoma 3 Gizi. Asal dari daerah Banggir Masin, asal sekolah SMA Negeri Upat Banyang Masin. Putong dulu. Iya. Kakak mau nanya sama kamu, gimana perasanya setelah udah selesai, nyelasin semua tugas-tugas di PKKMB, upacarnya juga udah selesai, gimana rasanya? Rasanya hilang beban nggak? Ini kayak gue... Kakak disini ada yang mau kenalan sama kalian semua? Semangat, BBL. Iya, Kakak ya, Bu. Semangat ya buat ade-ade semua. Salam dari Kakak disini. Semangat Putri Nabila dan ade-ade semuanya. Terima kasih, Kak. Ayo, siapa lagi yang mau kenalan sama kakaknya? Ya Allah. Ayo, ade-ade siapa lagi yang mau kenalan? Kita udah santai aja, nggak apa-apa. Biar kita semua saling kenal. Karena kita nggak bisa ketemu. Jadi sedangnya udah saling tahu sama kakak disini. Ayo, ini ade yang mau. Salangnya. Halo, ada adeknya. Hai. Hai. Ditunggu untuk ade-ade semua untuk mendaftar menjadi BMPL Tekes Banjarmasin. Dadah. Nanti kita bertemu lagi ya, De. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita ada di kampus. Baik itu organisasi BMPL Tekes maupun organisasi HMJ. OKM juga ya. Jadi kakak ngasih saran banget buat kalian jangan sampai ada jadi mahasiswa kupu-kupu. Karena nggak asik, De. Karena kakak disini lihat banyak banget yang punya potensi di bidang berbagai macam ya. Kayak ada bidang nyanyi, ada yang ngedance. Jadi jangan sampai ada yang menghilangkan itu. Halo. Halo semua. Selamat bergabung. 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 Jadi kalian semua jangan sampai ada yang gak ikut kegiatan ya. Oke. Siap kak. Sampai aja deh kakak-kakaknya sampai semua. Ya ada kakak-kakaknya kesihatan lawannya. Kok anak masuk? Udah gak keluar nih. Ada kakak-kakak Duta. Tapi saya teman-teman. Ini kakak-kakaknya. Ini ya. Kakak-kakak perawat kok ada gak kak? Kakak perawat. Kakak perawat nih kakak perawat. Kakak gizi kak. Kakak gizi. Mana nih kakak Kepgi sini kakak Kepgi. Kak Kepgi sini kakak Kepgi. Perawat aja kak. Kemarin ada kan yang cewek itu namanya Kadiva. dia termasuk Juta di jenis kesehatan gigi. Kak, yang perawat ada kakak. Banyak di sini deh kakak-kakaknya. Kakak dari Keperawatan Gizi. Ini pertanyaan untuk semua. Yang dari gizi kak. Ayo, go. Seleks aja ya deh. Jangan terlalu tertekan lagi. Bagi adik-adik semua yang mau live. Gak apa-apa. Ako live aja. Ayo, kita lagi senang-senang aja di sini. Oh ya, terima kasih kak. 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 adik-adik terima kasih kak jangan lupa istirahatnya dijaga ya terima kasih banyak kak kakak juga disini udah pernah ngerasain itu jadi terima kasih banyak kakak terima kasih kakak terima kasih kakak beralah anak kak membuka maskernya kak terima kasih kak terima kasih kak mampu-mampu yang cantik-cantik mampu-mampu yang cantik-cantik mata lawan kandingnya cantik benar gak iya bujar kayak gini kak lihat matanya aja insecure yang mau istirahat yang mau makan dulu yang mau sholat silahkan keluar gak apa-apa kok izin Lifka terima kasih terima kasih banyak kakak ini ada dari kakak ketuk terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak 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 air ulangnya ada kakak kak izin keluar terima kasih kak hai halo semangat gak nih harus selamat temukan kak kak Sipa gimana kita tanya nih kak gimana perasaannya setelah selesai PKK MB bisa tuh ini kita kaya ngobrol sama kakak disini ayo cari yang di jum 1 yang disini perwakilan 1 gimana nih kak bisa 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 yang dari mana dulu ada yang mau nih kak ulun dari perawat kak kak request kak dari jurusan mana kak kak bisa request deh kak dari jurusan apa kak gizi ada yang gizi perawat kak gizi kak ada kak 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 gizi ada yang mau ngajuin diri kak siapa yang nangis gak apa-apa gak apa-apa gimana nih kak kita tanya nih kak gimana perasaannya setelah selesai PKK MB iya gimana tuh perasaannya udah rasanya senang lega dari gizi oke kak ini ada juga kak dari gizi kak di zoom kak oke seling maaf gimana gizi ini di zoom gimana rasanya kak kak mau gogol deh kak mau ngikutin PKK MB mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 8 kak mau nanya kak mau nanya nih yang nyata tuh senang sih kak bagi kalian yang mau liju kak dengerin kak kak lorin Alhamdulillah senang sekali kak udah senang sih yang nyata kak iya lega banget lega katanya kak kak perasaannya lega banget kak ada nangis loh deh nangis kak ada apa-apa kakaknya nangis dia dulu ya dari kebidanan deh dari kebidanan dari kebidanan kebidanan ini ya chat ke arsyat sessyep bisa ides jadi ini tih pang-pang sessyep oke Terima kasih. 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 Terima kasih.